Racik bumbu spesial, semua bisa masak spesial di Moment Spesial. Sambil nunggu jam buka puasnya gini, enaknya masak apa ya? Oh iya, masak rendang daging aja kali ya. Kan ada Indofood Racik Bumbu Spesial Rendang. Bunda-bunda, ikutin aku masak yuk. Pertama-tama, siapkan setengah kilogram daging sapi dan potong sesuai selera. Lalu, masukkan satu bungkus racik bumbu spesial rendang ke dalam wajan. Tumis hingga harum. Setelah harum, masukkan daging, aduk merata sampai daging berubah warna dan mengeluarkan air. Masukkan 500 ml air. Setelah air agak menyusut, masukkan 700 ml santan. Masak dengan api sedang hingga daging empuk dan bumbu meresap. Rendang daging olah racik, siap disajikan. Hmm, harumnya aja udah menggugah selera banget loh ini. Masak rendang jadi praktis kalau pakai racik bumbu spesial yang terbuat dari rempah asli dengan takaran terukur. Gak perlu khawatir lagi deh, masak pas puasanya gini. Bumbunya udah diracikin, yakin enak dan sespesial racikan sendiri. Walau gak dicicipin. Racik bumbu spesial, semua bisa masuk spesial di Moment Spesial.